Keren banget kaca film udah pake vikul Semua keliatan kondisinya cakep ya Daripatnya semua perfect, bodinya perfect Untuk off-road jadi bener-bener untuk hobi Dan meskipun CC cuman seribu Halo teman-teman mobil, welcome back to Surabaya Series Kembali lagi dengan Koko, Timotir Ibino Dan hari ini aku mau bawa ini, keren banget Jimny, warnanya stabilo, kondisi super cakep Penasaran dengan detailnya seperti apa? Ikutin terus video ini sampai habis Oke sobat, jangan lupa buat tekan tombol subscribe Serta nyalakan tombol lonceng di channel youtube Koko Mobil Karena kita upload video setiap hari Untuk menghibur para sobat semuanya di bidang otomotif Jimny tahun 2022 ini ikannya Jadi baru umur 1 tahun Kita hari ini di akhir 2023 Dan ini warnanya stabilo Keren banget, kata film udah pake vikul Cuma keliatan kondisinya cakep ya Daripatnya semua perfect, bodinya perfect Bersih interior, super bersih semua Nah, ini mobil Bener-bener pemiliknya Belikan kita tau ya, Jimny dulu dapetnya gak gampang Dan pemiliknya beli Untuk dipake daily, tapi sangat terawat Bener-bener terawat, cakep banget Dan sisanya kondisi bener-bener Koko bisa bilang full original ya Jadi kondisi full original semua Nah, kita cek di bagian ruang mesin dulu ya Ini Jimny, cakep banget By the way, mampir juga ke Instagram Kita ada di koko.mobil Jadi sobat jangan lupa buat polo kita Dan mau ngobrol-ngobrol, mau tanya mobil, mau tanya otomotif DM aja langsung di Instagram kita koko.mobil Ini mesin K15B yang ada di R3 Yang ada di Baleno, sama Dia penggeraknya tapi ke belakang Kalau mesinnya Baleno, biasanya ke samping R3 ke samping, ini penggeraknya dia ke belakang Jadi dia punya sekitar 100 horsepower Dan torsi sekitar 130 Nm Disandingkan dengan transmisi 4 percepatan Tapi dia pakai transfer case Bisa 4 wheel drive Jadi bisa ke belakang Kemudian dilanjutkan ke gerakan depan Jadi ini mobil yang memang sebenarnya diciptakan untuk off-road Jadi bener-bener untuk hobi Dan meskipun sisanya cuma 1500 tanpa turbo Tapi dia bisa crawling, bisa nanjak Di berbagai medan off-road yang berat Serta didukung dengan bentuknya Jadi bentuknya depan belakang, overhangnya bener-bener kecil banget Pendek banget, sudutnya juga bagus banget Jadi bisa untuk off-road sampai ke area-area atau medan-medan yang cukup ekstrim Cakep ya Nah ngomongin kondisi, ini sudah dikasih full program Bout-bout semua, bersih semua, bagus semua, cakep Rangka-rangka juga kondisinya bagus Udah, tidak usah ditanya lagi deh mobil ini Dan by the way, mobil ini CBO Jepang ya sobat Jadi dulu waktu inden memang agak sulit indennya Agak lama, karena dia CBO Jepang Udah deh, kita full coba yang jalan Yuk, let's go Oke, sobat kita udah di dalam ya 22841, jadi bener-bener Jimny yang dipakai nih Ini 2022 Kilometer sekarang di 22.000 ya Jadi setahun jalan sekitar 22.000 Kita kecel dulu, spion Oke Warahnya yang super jatuh ya Cooling Stabilo Agak jarang Bukan agak jarang ya Sulit dapetinnya dulu waktu pertama hari keluar Dan Jimny ini ternyata Kemarin aku sempat nonton ya di Youtube Main dan di website aku baca Ternyata bobotnya itu cukup ringan ya Jadi bobotnya itu hanya sekitar Nggak sampai 1 ton atau 1 ton kecil Sampai 1 kosong lah pas 900 kilo sampai 1 kosong Beratnya Jadi bener-bener Cukup ringan Bahkan dia ini dengan 4WD transfer case-nya semua Ini cuma segitu beratnya Makanya Mesin K15B-nya yang tadi aku tunjukin Itu menunjang dengan Cukup mudah buat mobil ini Nggak sulit sama sekali buat Ditunjang sama mobil ini Dan ini ya Karena ringan Jadi ringan dan kecil loh Mobil ini pendek banget Panjangnya cuma sebriuh Jadi lincah Kita pakai manuver itu lincah banget Lincah Meskipun setirnya nggak lincah Tapi secara body Secara manuver Itu nyantui banget Kayak ini Kerasa ringan dan lincah Ya Cakep mobil ini Udah nih nggak banyak penjelasan Karena aku udah berkali-kali Saya ceritain tentang Jimny Warnanya Stabilo 2022 Cakep banget nih Kalau ngomongin kaki-kaki Udah pasti aman Dan ini kerasa cukup Sebelum ini tadi kita setir BMW Z4 Cabriol Ya Gitu nyetir ini Rasanya langsung Kayak Lumayan empuk Lumayan nyaman Lumayan SUV Lumayan Jeep Tadi kan Pakai yang Bener steady Nggak bisa goyang Yang ini kayak Kerasa langsung nyantui Tuh Ada ayunannya Tapi lincah Karena dia kecil Nih Mesinnya nggak pelan sama sekali Lumayan K15B Untuk mobil kayak begini ya Yang bayangan kita Pasti pelan banget Enggak Karena kita di jaringan Dan ini kita lagi di mode Two-wheel drive ya Jadi lagi di mode Two-wheel drive Four-wheel drive-nya Nggak dipakai Berarti dia harusnya Ke belakang ya Karena dia tadi Cacah kan longitudinal Berarti ini harusnya Sekarang lagi sedang Mode penggerak Belakang Nyaman sih memang Untuk daily Kursinya juga empuk banget Kasnya Suzuki Yang tebal-tebal empuk Fabriknya Jadi Emang nggak salah Dibakai daily Serius Unik lagi ya Dibakai daily Iya Nggak berat sama sekali Mesinnya Oke Itu aja Jangan lupa sobat Untuk titip jual mobil di koko mobil Karena kita pastikan Mobil sobat Terlaku dengan cepat Dengan harga yang baik juga Hanya di koko mobil sobat Titip jual mobilnya gratis Nanti kalau mobilnya sold Lewat tim koko mobil Baru cukup bantu-bantu Kasih sukses fee Buat tim kita Kalau nggak Kita nggak akan Pataki sebesar pun Semua proses produksi Kita yang tanggung biayanya Itu aja sobat Di Jimny Dengan warna Stabilo Tahun 2022 Kilometer 22.000 kilo per tahun See you next time Di Jimny menarik lainnya Bye-bye Sampai jumpa